hai oke kesempatan kali ini saya mau sedikit tutorial ya pemasangan saringan udara nih untuk Honda Supra lama Honda Grand yang titiknya GND Mah ini untuk jaring jl90 tahun 2000 ya 23 ini sama ini kebetulan mati terus businya ya jadi saya mau ganti businya sudah aus dan disini businya selalu basah bensin ya sini ini sudah dibersihkan tadi tidak sempat ya hidupkan tapi nampun disini udah habis di ujungnya tuh habis ini ada busi yang baru ya tadi nah ini ini yang baru standarnya kodenya pun sama untuk motor Supra ini Oke kita pasang dulu ya karena ya ini tadi mati sempat tidak mau hidup mesinnya kita coba dulu hidupkan mesin tadi sulit sekali hidup dan selalu banjir ya namun penyebab karborator sering banjir bisa terjadi karena kotoran masuk ke dalam sini bisa lewat bensin ataupun saring udara nah disini saring udaranya memang tidak ada jadi saya mau buka dulu oke lanjut saya mau buka dulu saring udaranya disini karena memang saat itu lagi gila-gilanya modifikasi jadi untuk mendapatkan kecepatan menjadi selalu buka sering udara disini nanti ini saya buka dulu oke kita buka nah ini modifikasi saya dulu ya tuh lihat debunya banget banget inilah penyebabnya mungkin kotoran masuk nih penyebab cepat sekali kotor karboratornya ini bisa jadi penyebab potongnya ini nanti saya bersihkan jadi pentingnya menjaga kebersihan di filter udara ya disini agar tidak merusak di bagian musibnya ini saya sadar di sini saat itu lagi gila-gila dan sukanya modifikasi jadi sampai saring udara pun tidak dipasang di sini ini ini kita pasangkan lagi ya untuk menghindari kerusakan di mesinnya nah nih depunya luar biasa jadi buat pelajaran buat teman-teman ya karena anak muda tentunya kalau mau modifikasi jangan sampai tidak fungsikan tidak fungsikan tidak fungsikan komponen yang dihancurkan oleh pabrikan seperti saring udara ini ini saya sadar sudah berapa kali terkena mesin karena saring udara itu tidak bersih seperti itu jadi ini saya mau kembalikan lagi ya buat teman-teman ya jangan sampai tidak fungsikan yang seharusnya kita pasang disini oke ini bersihkan saya bersihkan saya nanti kita melakukan pemasangan filter udaranya oke cukup ya ini kita pasang saringannya ini saya beli di online shop ya karena sempat nyari di toko terdekat tidak ada jadi saya mencari di online shop begini cara masangnya seperti ini seperti ini kita tinggal tutup tutup saringan udaranya oke seperti ini aja nah sudah lalu kita tutup ini dan kita pasang lagi skrup begitulah secara pemasangannya ya bagi teman-teman jadi pentingnya saringan udara disini untuk menghindari debu yang masuk karena debu yang masuk akan mempengaruhi kinerja dari karborator dan kinerja di bagian mesin sini bagian mesin ini berbahaya bila dibiarkan debu akan ikut terbakar dan menyebabkan kerusakan di bagian ring piston oli cepat kotor bahkan karboratnya tersendiri mudah sekali rusak gitu ya mudah banjir jadi bensin usia selalu mati bisa juga dari seluruh mudah oke 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 cukup mudah ya cara pemasangannya namun di video ini yang kita partik disini adalah pentingnya pemasangan saringan udara di motor ya jangan dibiarkan saringan udara ya jangan dibiarkan nanti debu masuk dan mengakibatkan mesin kotor ya bisa karburatornya di bagian ruang bakar pistonnya ya semuanya akan berpengaruh disitu jadi busi pun akan cepat mati ini buktinya ya ini buktinya buktinya mati karena karburator selalu banjir disini oke kita coba hidupkan ternyata saringan udara berpengaruh jadi saya sarankan buat teman teman kalau kalian pemilik motor jangan sekali-kali menyebelikan saringan udara karena saringan udara penting jadi komponen penting bawaan pabrik jangan sampai tidak dipasang seperti itu ini buat pelajaran buat saya juga saring udara harus tetap dipasang oke terima kasih teman teman yang selamat menonton jangan lupa dukungannya jangan lupa like share komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya